jadi abis dua salam mereka tawaf dua salam mereka tawaf totalnya empat kali tawaf kita di Madinah mau tawaf kemana jadi kita gak mau kalah mau orang Mekah gantinya tawaf adalah kita tambahin empat rokaat itu adabnya orang puasa diantara adabnya orang puasa jadikan bulan Ramadhan nih yaudah fokus sama ibadat kurangin, kurangin kalau gak bisa ditinggalin kurangin kerjaan duniawi banyakin kerjaan akhirat fokus sama ibadat di bulan Ramadhan waktunya ini agenda Ramadhan agenda Ramadhan puasa jaga diri yang bisa membatalkan puasa dan juga menggugurkan pahala puasa terawih, terawih begitu terawih berapa rokaat ya kayak terawihnya Nabi berapa rokaat ya kayak terawihnya Nabi saya gak ketemu Nabi nah sahabat ketemu sama Nabi Muhammad dia orang pernah ngikut sholat sama Rasulullah hari pertama, hari kedua, hari ketiga masjid membludak udah gitu tau-tau stop Nabi gak keluar lagi sahabat nungguin begitu paginya subuhnya Rasul bilang saya tahu kalian pada ngumpul tapi ketika saya ngeliat kalian antusias ngumpul saya takut takut apa? takut karena ini mu'min muslimin semangat, antusias saya takut bukan takut penyakit enggak takut diwajibin nama Allah takut jadi wajib terus ngeberatin kalian saya gak mau memberatkan kalian khalas masing-masing sholat akhirnya yang sholat sendiri sholat dengan satu imam dengan berdua bertiga berempat dia turut-turut sholat sampai wafat Rasulullah kayak begitu zaman Sayyidina Nabi Bakar masih begitu zaman Sayyidina Umar Sayyidina Umar mikir dulu Rasul gak mau ngimamin mereka semuanya ini karena khawatir diwajibkan tapi sekarang setelah wafatnya Rasulullah gak bakal diwajibkan lagi wahyu gak turun jadi yang dikhawatirkan sudah selesai ya sudah kata Sayyidina Umar kumpulin orang untuk sholat tarawih dengan satu imam ini salah satu bid'ah bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab kok ada orang bid'ah 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 sayyidina Umar ayo insya Allah atau Sayyidina Umar bikin bid'ah bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar bid'ah hasanah sesuatu inovasi yang bagus yang baik tapi apanya yang dibikin bid'ah sholat tarawihnya enggak bukan sholat tarawihnya yang dibikin oleh Sayyidina Umar adalah ngumpulin lagi orang-orang untuk sholat tarawih dengan satu imam terawihnya tetap dari zaman Nabi juga pada terawih cuman namanya dulu bukan sholat tarawih namanya sholatul giyam giyam giyamur ramadhan namanya giyamur ramadhan bukan sholat tarawih namanya giyamur ramadhan kenapa disebut tarawih sebab dulu para sahabat tiap habis berapa rokaat tuh mereka mengistirahatkan yurawihuna agdamahum mereka ngipasin merehatkan mengistirahatkan kakinya mereka mentulil giyam saking panjangnya sholat yang mereka lakukan jadi bilangan rokaat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar berapa rokaat Sayyidina Umar bikinnya 20 20 yang dia ingat dari Nabi Muhammad yang dia ingat dari Nabi kan Sayyidina Umar ngajinya sama Nabi bukan sama ente bukan sama ente ente ngajinya sama ustaz ustaz siapa tau Sayyidina Umar ngajinya sama sama Nabi dicontohin sama Nabi Muhammad terus disitu ada Sayyidina Ali ngikut Sayyidina Uthman ada disitu sahabat-sahabat yang lain semuanya ada semuanya sholat begitu dengan jumlah tersebut itu dia tapi kan di hadis di hadisnya Nabi Muhammad itu hadisnya Siti Aisyah Rasulullah tidaklah beliau sholat di Ramadhan ataupun di luar Ramadhan tidaklah beliau sholat di malam hari lebih dari 11 rokaat cuma 11 rokaat pertanyaan teka-teki buat anak teka sholat apa yang jumlahnya 11 rokaat dikerjakan di Ramadhan ataupun di luar bulan Ramadhan sholat apa witir anak kecil juga tau sholat witir 11-11 itu apa namanya terawih bukan kan Nabi katanya Siti Aisyah di bulan Ramadhan ataupun di luar bulan Ramadhan berarti ini sholat bukan sholat yang spesifik khusus bulan Ramadhan ini sholat adalah umum sholat apa yang adanya umum di Ramadhan ataupun di luar Ramadhan ada sholat witir anak kecil juga tau sayyidina Umar sholat 20 sayyidina Uthman sayyidina Ali terus semuanya sahabat semuanya mengiklarkan semua melakukan hal yang yang kayak begitu berlalu zaman khulafah Rashidin Umar bin Abdul Aziz halifah yang adil terus sampai zaman kita sekarang nih sampai zaman syafi'i maliki hambali Hanafi terus sampai ke bawah ke bawah ke bawah sampai zaman kita sekarang sekarang di Masjidil Haram itu kan dia live streaming kan di di Ka'bah orang sholat berapa ya 20 di mana namanya Masjidin Nabawi sekarang nih setelah 1500 tahun berapa rohkaat sholatnya nanti liatkan di TV 20 rohkaat di Masjidil Agso cari live streamingnya ada 20 rohkaat Masya Allah 20 rohkaat begitu semuanya 20 rohkaat nah lu dari mana ngaji di mana nggak ngikutin masjidin Nabawi nggak ngikutin yang di Ka'bah kagak ngikutin yang di mana lagi namanya dia Masjidil Agso gitu alhasil alhasil agenda ramadhan salat utarawih utarawih malah di Madinah tuh di Madinah mereka salat utarawihnya 36 rohkaat wow zaman sahabat dulu 36 kenapa iya kita tahu kita salat utarawihnya biasanya 20 tapi orang Mekah orang Mekah tiap 4 rohkaat dia orang tawaf tawaf begitu jadi tiap tiap berapa rohkaat mereka tawaf keliling udah gitu lanjut lagi sholat terus tawaf lagi total tawafnya itu dalam salat utarawih mereka melaksanakan tawaf 4 kali tuh jadi habis 2 salam mereka tawaf 2 salam mereka tawaf begitu totalnya 4 kali tawaf kita di Madinah mau tawaf kemana jadi kita gak mau kalah mau orang Mekah gantinya tawaf adalah kita tambahin 4 rohkaat hata mesyur sampai sekarang tuh dalam madhab Imam Malik di Madinah Al-Munawarah 36 rohkaat dalam madhab Maliki jadi 20 plus ya 4 dikali 4 sama dengan 16 36 itu dia terawih 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 tidak sah kecuali 2 rohkaat salam 2 rohkaat salam itu terawih terawih minimal banyak disebut terawih kalau udah angkanya 20 anda mau salat 10 mau salat 10 boleh dapat pahla 10 anda mau salat 8 boleh dapat pahla 8 anda mau 4 dapat pahla 4 anda mau 2 dapat pahla 2 lu gak salat juga gak apa-apa gak dapat pahla ini kan sunnah yang kagak boleh berantemnya bekelainya itu gak boleh yang gak boleh ngatainya yang salat 20 bid'ah ini gak boleh ini tidak boleh itu bukan sunnah bukan sunnah nabi itu sunnah umar umar ngajinya sama siapa muridnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ada lagi orang bawa adat ini masjid ini yang nyumbang jadi ini mau salat 8 rokaat gak mau 2 salam 2 salam ini mau 4 rokaat salam 4 rokaat salam udah gitu tancep langsung witir gak mau nungguin orang yang ngelengkapin sampai 20 mau langsung witir habis witir gue mau kunci masjid keluar itu namanya bukan masjid bukan masjid itu bukan rumahnya Allah itu rumahnya si tuyul itu pangkirnya diaku sama dia mau bikin semaunya waliyakzu billahi min zalik terima kasih